Ratusan warga binaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2024. Hal ini disebabkan karena mereka tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Kepala Kantor Wilayah Gemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andriato menyebut, dari 6.030 warga binaan yang ada, hanya 5.054 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap dan bisa menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024. Tito mengatakan jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung, pihaknya sudah berkoordinasi bersama KPU untuk memperjuangkan hak warga binaan tersebut. Akan tetapi karena tak memenuhi persyaratan seperti tidak terdaftarnya nomor induk KTP mereka, akhirnya ratusan warga binaan terpaksa tidak mencoblos. Dirinya menjelaskan untuk dilapas dan rutan, terdapat 22 tempat pemungutan surah khusus yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat. KPU terkait dengan warga binaan kami, dan terakhir yang bisa dilakukan pemilihan sekitar 5.054 orang. Alasannya alasan teknis dari KPU, kayak nikah yang tidak terdaftar, apa ya, KTP? Iya, KTP. Alas dan teknis dari sekitar di bawah seribu. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Hamkal Barat Muhammad Tito Andrianto berharap, pelaksanaan pemilu di fasilitas pemasyarakatan dapat jadi contoh yang baik bagi wilayah lainnya dalam menjalankan proses pemilu yang adil dan transparan.